selamat menikmati selalu dalam lindungan Allah SWT isinkan kami memperkenalkan diri kami dari Universitas Garut Prodi Farmasi semester 5 dengan mata kuliah Farmasi Lingkungan sebelum memasuki materi yuk teman-teman kenali kami dulu kami dari kelompok 6 terdiri dari Nawadir Pauzan, Mutiara Nur Aziza Mega Restiani, Klarissa Kolopia dan Trio Eka di video kali ini kami akan menjelaskan tentang ekosistem ada pun yang akan kami bahas yaitu pengertian ekosistem ciri-cirinya, komponennya populasi, komunitas dekresi, pengertian biosfer lapisannya, peranan lapisannya macam-macam ekosistem pengertian sikus biogeo kimia macam-macam sikus biogeo kimia dan tahapan sikus biogeo kimia ekosistem ada pun pengertian ekosistem menurut para ahli yaitu menurut Hansley ekosistem adalah unit ekologi yang terdapat sebuah fungsi menurut Woodbury ekosistem adalah satu kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan dan binatang menurut ODUM ekosistem itu adalah unit fungsional di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan menurut UU Lingkungan Hidup tahun 1997 ekosistem adalah tapanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan reproduktivitas lingkungan hidup jadi apa sih ekosistem itu ada tiga hal yang penting untuk kita ingat yaitu kesatuan antara organisme dengan lingkungan hidup atau tempat dia tinggalnya dan interaksi yang terjadi di dalamnya jadi sebenarnya dari makna ekosistem yang kita kenal sistem kesatuan interaksi di dalamnya atau ekosistem adalah suatu hubungan interaktif antara komunitas dengan lingkungannya ciri-ciri ekosistem yang pertama terdapat satu aliran energi dari tingkat ke tingkat lainnya yang kedua terdapat daur materi yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya yang ketiga memiliki sumber energi yang konstan umumnya cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem yang ditentukan di dasar laut yang dangkal yang keempat populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik komponen dalam ekosistem terdiri dari dua macam yaitu biotik dan abiotik komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup ataupun organisme yang hidup di kawasan atau di lingkungan sekitar contohnya itu manusia tumbuhan dan mikroorganisme dan yang kedua ada komponen abiotik komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup contohnya faktor kimiawi dan faktor fisik ada pun beberapa faktor biotik yang pertama faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi yang terdiri dari manusia hewan tumbuhan dan mikroba dan yang kedua dalam ekosistem tumbuhan berperan sebagai kodusen hewan sebagai konsumen dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer dan yang ketiga ada faktor biotik juga meliputi tingkatan tingkatan organisme yang meliputi individu populasi komunitas ekosistem dan biospef faktor abiotik adalah faktor resah hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia ada pun faktor-faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem yaitu suhu suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu dan yang kedua ada sinar matahari sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berpotosintesis dan yang ketiga ada air air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme bagi tumbuhan air diperlukan dalam pertumbuhan perkecambahan dan penyebaran biji bagi hewan dan manusia air diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup lain misalnya transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan bagi unsur abiotik lain misalnya tanah dan batuan air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk dan yang selanjutnya tanah tanah merupakan tempat hidup bagi organisme jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme terutama tumbuhan selanjutnya ketinggian ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda selanjutnya angin angin selain berperan dalam menentukan kelembaban juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu dan yang selanjutnya garis lintang garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi ukuran populasi bisa berubah sepanjang waktu perubahan ukuran dalam populasi disebut dinamika populasi dinamika populasi dapat disebabkan oleh manusia karena kejadian alam misalnya bencana alam kebakaran serangan penyakit atau penebangan hutan akan tetapi pada dasarnya populasi mempunyai karakteristik yang khas antara lain kepadatan kelahiran kematian serta migrasi komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi pada suatu daerah tertentu misalnya komunitas sungai Progo yang terdiri atas populasi ikan mas populasi belut dan populasi ular air dalam komunitas semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antar komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya tempat hidup suatu organisme disebut habitat dan aktivitas organisme dalam pemanfaatan sumber daya alam disebut relum suksesi yaitu perubahan suatu lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan komunitas di dalam ekosistem perubahan tersebut bisa terjadi secara perlahan-lahan dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk suatu komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula ditinjau dari kondisi awal terjadinya suksesi maka suksesi tersebut dapat dibedakan menjadi dua yang pertama suksesi primer ialah suksesi yang terjadi pada suatu daerah yang komunitasnya telah musnah secara total sehingga di tempat komunitas asal tersebut terbentuk habitat baru atau ekosistem baru suksesi primer dapat terjadi secara alami misalnya tanah longsor letusan gunung berapi dan endapan lumpur dan yang kedua suksesi sekunder ialah pembentukan kembali suatu komunitas ke bentuk kondisi awal setelah suatu daerah mengalami kerusakan sehingga ekosistem lama masih ada suksesi sekunder terjadi karena banjir kebakaran dan penebangan hutan secara selektif pengertian biosfer biosfer berasal dari dua kata yang pertama ada bios yang artinya hidup dan sphere yang artinya lapisan secara etimologis pengertian biosfer adalah lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup yang meliputi semua organisme dan lingkungan yang saling berinteraksi biosfer terdiri atas individu organisme tanaman dan hewan kemudian jumlah di planet ini sangat banyak dan beragam selanjutnya ada lapisan biosfer dilihat dari jenis lapisan biosfer dibagi menjadi tiga jenis lapisan yang pertama ada atmosfer atmosfer merupakan lapisan udara yang berada di permukaan bumi atau lapisan bumi paling atas contohnya seperti nitrogen oksigen dan karbon dioksida yang kedua adalah litosfer litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer litosfer ini tertusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya contoh litosfer adalah seperti susunan letusan gunung berapi atau magma yang berbentuk akibat letusan gunung berapi yang ketiga ada hidrosfer hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan contohnya seperti sungai samudera danau dan lain sebagainya selanjutnya ada peranan lapisan biosfer disini kita akan bahas satu persatu peranan lapisan biosfer yang pertama ada atmosfer atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar lapisan atmosfer dikenal dengan lapisan ozon atmosfer juga memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia tembuhan dan hewan untuk bernapas yang kedua ada litosfer litosfer berperan sebagai tempat bagi manusia untuk membangun tempat tinggal dan litosfer ini bagian paling atas dari kerak bumi salah satunya seperti tanah sebagai tempat tumbuh tanaman karena bukan hanya manusia dan hewan saja yang menginjak kaki di atas tanah tetapi tumbuhan juga bisa tumbuh dan berkembang biak di atas tanah selanjutnya ada hidrosfer hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi hidup di lingkungan hidrosfer contohnya seperti air karena air adalah bagian terpenting dari sel hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia macam-macam ekosistem pada umumnya dikenal tiga tipe ekosistem utama yang pertama ada akuatik ekosistem akuatik adalah tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air ekosistem akuatik dipengaruhi oleh empat faktor yaitu penetrasi cahaya matahari substrat temperatur dan jumlah materi terlarut ada pun faktor penentu utama dari ekosistem perairan adalah jumlah garam terlarut di dalam air jika perairan tersebut sedikit mengandung garam terlarut maka disebut ekosistem air tawar sedangkan jika mengandung kadar garam tinggi maka disebut ekosistem laut yang kedua ada ekosistem terrestrial ekosistem terrestrial adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan ekosistem terrestrial memiliki bagian daerah yang luas dengan habitat dan komunitas tertentu yang disebut dengan bioma yang ketiga ada ekosistem buatan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya contoh ekosistem buatan misalnya bendungan sawah irigasi perkebunan sawit perkebunan kopi serta pemukiman seperti ekosistem kota dan desa selanjutnya ada macam-macam ekosistem akuatik yang pertama ada air tawar ekosistem air tawar dibagi menjadi dua yaitu ada lotik dan ada lentik ekosistem air tawar lotik memiliki ciri airnya berarus contohnya seperti sungai organisme yang hidup pada ekosistem ini dapat menyesuaikan diri dengan arus air yang kedua ada ekosistem air tawar lentik ekosistem air tawar lentik memiliki ciri airnya tidak berarus ekosistem air tawar lentik contohnya seperti air tawar kolam danau dan lain sebagainya selanjutnya ada laut hampir 71% dari permukaan bumi tertutup oleh laut rata-rata salinitas laut adalah 3% tetapi ini bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain sesuai dengan kedalaman dan geografinya kemudian salinitas tertinggi terdapat di daerah tropis pada daerah tropis suhu yang tinggi menyebabkan laju penguapan berlangsung cepat sehingga salinitas laut menjadi tinggi contohnya seperti laut merah yang memiliki salinitas 4% sedangkan pada geografi yang lebih tinggi proses penguapannya berkurang sehingga salinitasnya rendah contohnya seperti laut baltik dengan salinitas 0,7% selanjutnya ada estuari ekosistem estuari terdapat pada wilayah pertemuan antara sungai dan laut atau biasa disebut dengan muara sungai muara sungai disebut juga dengan pantai lumpur estuari memiliki ciri berair payau dengan tingkat kalinitas diantara air tawar dan air laut vegetasi didominasi oleh tumbuhan bakau beberapa organisme laut melakukan berkembang biakan di wilayah ini contohnya seperti ikan udang dan meluska yang dapat dimakan selanjutnya ada pantai batu ekosistem ini tersusun dari komponen abiotik yang berupa batu-batuan kecil maupun bongkahan batu yang besar pada ekosistem pantai batu terdapat organisme seperti ganggang eukema dan sagasum serta beberapa jenis moluska yang dapat melekat di batu biasanya ekosistem pantai batu terdapat di pantai selatan jawa pantai barat sumatra bali nusa tenggara dan maluku terumbuk karang ekosistem terumbuk karang hanya dapat tumbuh di dasar perairan yang jernih terumbuk karang terbentuk dari rangka hewan kelompok kolenterata ekosistem ekosistem ini terdapat berbagai jenis organisme laut dari kelompok korifera kolenterata ganggang berbagai jenis ikan serta udang F laut dalam ekosistem laut dalam pelagik laut ekosistem ini berada pada kedalaman 76.000 meter dari permukaan laut sehingga tidak ada lagi cahaya matahari oleh karena itu produsen utama di ekosistem ini merupakan organisme kemoautotroph contoh ekosistem terestial A. hutan musim pemberian nama bioma tersebut adalah berdasarkan ciri-ciri umum dari ekosistem atau berdasarkan vegetasi yang dominan pada bioma hutan musim ditemukan tumbuhan bercirikan pohon keras seperti oak atau koerkus sp beach dan mapel atau asr sakharinom yang menggugurkan daunnya pada musim gugur B. padang rumput curah hujan bioma padang rumput tidak banyak memberikan dukungan bagi pertumbuhan tumbuhan penyebabnya adalah pada daerah tersebut terdapat aliran sungai yang panjang sehingga air tersedia dalam jumlah yang besar C. gurun gurun terdapat di belahan bumi sekitar 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan curah hujan di gurun sangatlah rendah yaitu kurang dari 25 cm per tahun kehidupan organisme di gurun beradaptasi dengan lingkungan yang kering B. taiga taiga terdapat di wilayah utara hutan gugur subtropis dan juga di pegunungan tropis ciri-ciri iklim taiga adalah musim dingin yang panjang hujan turun hanya pada musim panas taiga merupakan hutan pinus koiver yang selalu hijau E. tundra karakteristik bioma tundra sangatlah ekstrim yaitu lama musim dinginnya lebih panjang daripada musim panas dalam kondisi demikian sangat sedikit ditemukan jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di sana F. hutan hujan bioma hutan hujan tropis ditandai dengan suhu yang tinggi hujan turun hampir setiap hari dan memiliki ribuan spesies tumbuhan dan hewan tumbuhan tumbuhan tumbuh subur dengan cabang berdaun lebat sehingga membentuk tudung atau kanopi G. savana savana terdapat di wilayah sekitar katolistiwa dengan curah hujan lebih rendah daripada hutan hujan tropis sekitar 90-150 cm per tahun contoh ekosistem buatan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya Siklus Bio-Giokimia Siklus Bio-Giokimia atau biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut sebagai Siklus Bio-Giokimia Bio-Giokimia adalah jalan-jalan yang bentuknya melingkat dari unsur-unsur kimia yang melewati unsur-unsur organisme dan lingkungannya Bio merujuk kepada organisme hidup Bio kepada bebatuan, tanah, udara, dan air dari bumi Sedangkan kimia adalah komposisi kimia dari bumi dan pertukaran unsur-unsur di antara bahan-bahan dari kerak bumi Fungsi Siklus Bio-Giokimia adalah sebagai Siklus Materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi baik komponen biotik maupun komponen abiotik sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga Macam-macam Siklus Bio-Giokimia Siklus Bio-Giokimia terdiri dari Siklus Nitrogen Siklus Karbon dan Oksigen Siklus Air Siklus Sulpur dan Siklus Pospor Yang pertama adalah Siklus Nitrogen Di alam Nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea protein dan asam nukleat atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat Daur Nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rigobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan bakteri Agiotobacter dan Clostridium Selain itu ganggang hijau-biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen Nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen dalam hal ini tumbuhan diubah menjadi molekul protein Selanjutnya jika tumbuhan atau hewan mati makhluk pengurai merombaknya menjadi gas amonia dan garam amonium yang larut dalam air Proas ini disebut dengan amonifikasi Bakteri nitrosomonas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh nitrobakter Apabila oksigen dalam tanah terbatas nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksidan nitrogen oleh proses yang disebut bentmitrifikasi Yang kedua adalah siklus karbon dan oksigen Sumber karbon di alam adalah karbon dioksida Karbon dioksida di alam berasal dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan Jika tumbuhan mati maka karbon tersimpan di dalam fosil Kemudian karbon berasal dari makhluk hidup bernapas Makhluk hidup yang bernapas mengeluarkan karbon dioksida yang dipakai untuk fotosintesis Selanjutnya berasal dari hewan mati Karbon tersimpan di dalam fosil Yang terakhir berasal dari fosil Fosil yang digunakan sebagai bahan bakar maka akan melepaskan karbon dioksida ke udara Proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon Naik turunnya karbon dioksida dan oksigen atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik Dalam sekat global kembalinya karbon dioksida dan oksigen ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis Akan tetapi pembakaran kayu dan bahan bakar fosil menambahkan lebih banyak lagi karbon dioksida ke atmosfer Sebagai akibatnya jumlah karbon dioksida di atmosfer meningkat karbon dioksida dan oksigen atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik dimana karbon dioksida dan oksigen terlibat dalam suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan anorganik lainnya Yang ketiga adalah siklus air Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3 per 4 luas permukaan bumi Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah membentuk air permukaan tanah dan air tanah Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah Dalam tubuh tumbuhan air mengalir melalui suatu pembuluh Kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat Hewan memperoleh air langsung dari air permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakan sedangkan manusia menggunakan sekitar seperempat air tanah Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat Air tanah dan air dari permukaan sebagian mengalir ke sungai kemudian ke danau dan ke laut Siklus ini disebut siklus panjang Sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan epapotranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi lalu diikuti oleh preksipitasi turunnya air ke permukaan bumi disebut siklus pendek Jadi dalam siklus air terdapat dua siklus yaitu siklus panjang dan siklus pendek Yang keempat adalah siklus sulfur atau belerang Belerang dalam tubuh organisme merupakan unsur penyusun protein Di alam sulfur terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida Ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air maka akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat Kemudian ion-ion sulfat tersebut akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya Ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan atau manusia Ketika hewan atau tumbuhan mati jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai dan menghasilkan bau busuk yaitu gas hidrogen sulfida yang akan dilepaskan ke udara dan sebagian tetap ada di dalam tanah Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida dan yang ditanah oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan yang terakhir adalah siklus pospor pospor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan pospor dalam bentuk ATP atau adenosine triposfat sebagai sumber energi untuk metabolisme sel pospor terdapat di alam dalam bentuk ion pospat ion pospat terdapat dalam bebatuan adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan pospat terbawa menuju sungai hingga ke laut membentuk sedimen adanya pergerakan dasar bumi menyebabkan sedimen yang mengandung pospat muncul ke permukaan di darat tumbuhan mengambil pospat yang terlarut dalam air tanah bakteri dan jamur mengurai bahan-bahan anorganik di dalam tanah lalu melepaskan pospor kemudian diambil oleh tumbuhan herbipora mendapatkan pospat dari tumbuhan yang dimakannya dan karnipora mendapatkan pospat dari herbipora yang dimakannya seluruh hewan mengeluarkan pospat melalui urin dan peses demikian demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati